Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 5, berjumpa lagi dengan Bu Rahma Pada kesempatan kali ini, Bu Rahma akan menjelaskan materi tentang gerak dasar sepak bola Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama yaitu gerakan passing dan gerakan dribbling Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak penjelasan video berikut ini Yang pertama, passing Passing adalah mengoper bola ke teman menggunakan kaki Ada 3 cara mengumpan bola Yang pertama, mengumpan bola dengan kaki bagian dalam Yang kedua, mengumpan bola dengan kaki bagian luar Yang ketiga, mengumpan bola menggunakan punggung kaki Pada kesempatan kali ini, Bu Rahma akan menjelaskan tentang passing menggunakan kaki bagian dalam Langkah melakukan passing menggunakan kaki bagian dalam yang pertama Berdiri dengan sikap tubuh menghadap ke arah bola Yang kedua, letakkan kaki kiri di samping bola Dan kaki kanan di belakang dengan sedikit ditekuk Yang ketiga, posisi tubuh sedikit condong ke belakang Dengan posisi tangan, relax mengikuti posisi badan Yang keempat, fokuskan pandangan ke arah sasaran yang kamu tuju Yang kelima, sebelum menendang Pastikan posisi kaki kanan bagian dalam menghadap ke depan Kemudian, ayunkan kaki kanan dan tendang bolanya tepat mengenai kaki bagian dalam Lakukan gerakan ini berulang-ulang sampai kamu bisa melakukannya dengan benar Terima kasih telah menonton! Yang kedua, yaitu mengiring bola Mengiring bola adalah gerakan lari sambil mendorong bola dengan kaki Agar bola bergulir terus-menerus Cara melakukan dribbling menggunakan punggung kaki Yang pertama, berdiri menghadap arah gerakan bola Posisi tangan bergerak bebas mengikuti gerakan badan Yang kedua, pandangan bergantian antara ke bola dan arah mengiring bola Yang ketiga, dorong bola ke depan menggunakan punggung kaki Lakukan sambil berjalan atau berlari Yang keempat, tumpuan berat badan berada pada kaki yang tidak digunakan mengiring bola Yang terakhir, jaga lajunya bola jangan sampai jauh-jauh dari kaki Sehingga lawan tidak mudah untuk merebut bola dari kekuasaanmu Ya, itu tadi penjelasan materi tentang gerak dasar bola besar Nah, tugas anak-anak yaitu mempraktikan gerak dasar sepak bola Kemudian kalian video dan kalian kirim ke guru PJOK masing-masing Sekian video dari Burahma, kurang lebihnya mohon maaf Kita bertemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh